yo dan hello guys apa kabar kalian semuanya coy semoga baik-baik aja ya jaga selalu kondisi kalian jangan sampai shakin oke kembali lagi bersama yupiu dan juga ada dede buncit lain ya dede buncitnya botak Sip jadi sebelum kita mulai ke video intinya kita bakal ngapain gitu ya kalian harus bayar parkir dulu caranya itu gampang banget kalian tinggal like video ini lalu kalian share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalian komentar pokoknya komentar apa aja Aduh disini sedang hujan deras Coy kedengeran nggak ya gue takutnya kedengeran sih suara hujannya masuk gitu ya udah deh mungkin gue akan tunggu dulu sampai agak reda baru kita lanjut nih ya videonya ya waduh seri banget Oke Oke jadi langsung aja ya kita gas ke nih buset gua enggak berhenti-berhenti ini record ya gua juga juga ganti-ganti jadi kita kali ini kan kemarin baru sampai apa nih ya baru sampai mesproject yang simple ya kemarin dan kita hanya dapat 20 WL kemarin itu apa ya kemarin ngapain ya aja ngelupa coho mesproject yang tanpa modal itu coy kita bikin yang namanya Ross ya Ross nah ya kali ini kita bakal mesproject lagi mungkin ya karena gimana ya gua mau big mes gitu ya agak gede belum punya item-item pendukung kayak traktor kayak gitu ya traktor kayak gitu belum punya coy jadi kayaknya kali ini bakal ngemesh lagi ngemesh lagi tapi nggak akan banyak alias ya santai-santai remes project yang santai-santai tapi profitnya lumayan nanti kalau udah punya modal baru kita beli traktor kayak gitu ya terus kita bisa beli pending juga Wow oke jadi langsung aja yang pertama itu kita ke farmnya dulu nah disini gua akan mesproject dan masih memanfaatkan item yang ada kayak dor sama kefbegroni ya ini kita kumpulin dulu di satu farm gua akan ambil-ambilin dulu nih dirt-dirt sheet sama kefbegroni yang terbengkala ya di world warfarm yang kemarin baru gua bikin tuh yang derfarm Oke jadi mungkin gua akan kumpulin di sini dulu ya derfam sama kefbegroni ya ini kefbegroni oke lalu dirtnya ya dirt Oke mungkin gua akan skip aja ya untuk mindah-mindahinnya nih gua juga sambil nyari-nyari gitu kan Nah gua sudah ngumpulin dirt sama kefbegroni nya dan ini kayaknya berapa ya kayaknya ada 2000 sih anjir kok banyak ya jadi ada enam farm yang kemarin kita bikin limanya untuk the farm terus satunya untuk main word ya dan ini hasil dersama kefbegroni nya lumayan coy habis ini ini mudah banget nih kita tinggal splice saja dirt sama kefbegroni ya Oke kita splice dulu lumayan ya jadi ini aduh gratis banget nih tanpa beli kita ya dia itu akan jadi item door tree kalau misalkan kita splice Oke sekali lagi nih ya kefbegroni atau dirt terus dirt atau splice sama kefbegroni jadi door dan masa tubuhnya satu menitan aja coy dan mungkin gua akan splice dulu semuanya ya kita splice dulu biar enak nih abis ini kita mau ngapain nanti gua akan kasih tahu nih jadi gua akan splice dulu semuanya tetapi ini splice nya harus cepet ya karena masa tumbuh dirt sama kefbegroni kan bentar banget kalau enggak buru-buru ini waduh bakal jadi duluan nanti jadi harus fast hand coy fast hand nggak cuma game sebelah doang yang harus fast hand ya ini juga kita harus fast hand coy buset dah farmingnya begini ya Nah sudah gua splice coy semuanya ya door sama kefbegroni nya dan ini ada setengah farm berarti kurang lebih ya sekitar 1000-2000an seat ya kurang lebih sih ini ada yang gagal juga buset dah dah Oke jadi langsung aja kita harvest door itu seperti ini ya buat ngeling-ngeling gitu tetapi mengapa gua bikin door ini karena door ini dia item yang informabel ya jadi kalau misalkan formabel sih mending gua beli seharusnya tapi berhubung door ini informabel jadi gua bikin coy dan mumpung juga ya door sama kefbegroni nya masih ada gitu hasil-hasil kita bikin the farm sama clear word Oke jadi langsung aja gua akan harvest dulu semuanya nanti kita lihat dapetnya berapa bloknya tapi susah juga kita ngeliat bloknya gimana ya ah bodo amat lah jadi langsung aja nanti akan gua tumpuk aja bloknya coy Yap jadi gua sudah melakukan harvest ke sidor nya dan ini dapet 41stak ya 4000 nih waduh 4000 blok lebih sedikit ya dan juga seatnya ya kurang lebih ini 600-an deh kalau nggak salah eh 500-an ya Oke jadi langsung aja ke langkah selanjutnya yaitu kita akan break sidor nya karena kita butuh seatnya ya coy ya pokoknya nanti kita splash lagi karena ini mesh project kulir ringan coy sangat-sangat ringan ya jadi gua akan break dulu dan door ini hitnya jumlah hitnya 1234 oke empat ya dan dia itu item yang unfamable door ini tetapi gua juga enggak tahu sih ya deh ini mempunyai rarity yang sangat kecil jadi kemungkinan bisa bertambah kemungkinan juga bisa berkurang jadi enggak sangat direkomendasikan untuk kalian farming ya karena dari dasarnya aja dari grid grow topianya pun door ini atau item door ini dia unfamable sama kayak Ross kemarin Ross itu dia juga unfamable tapi seatnya bertambahkan ya ya mungkin karena rarity nya yang kecil kayak gitu jadi langsung aja gua mau break dulu semuanya ya let's go selamat menikmati 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 simp ya guys ya gue sudah lelah coy oke jadi gue sudah nge break si door nya nih dapat 123456781757 sidor coy oke Jadi langsung aja kita ke tahap selanjutnya Dan gue juga tadi nge-break dapet ini coy Dapet dress ya Kita langsung aja ke tahap selanjutnya Yaitu gue akan match project dan bikin item Yang namanya Dungion Door Nah Dungion Door itu kita bisa dapet dengan cara Ngesplice ya Door sama pohon window Atau pohon jendela ya Nah pohon jendelanya kan kita belum ada nih Kita bisa pergi ke World Workshop SSP ya Nah contohnya mungkin kita ke cheer dulu Cheer ya Yang butuh-butuh World Workshop Eh World Workshop World SSP ya Bisa mampir ke cheer buset Waduh ternyata habis ya Ini window coy kayak gini Wah seatnya itu ya kurang lebih lima puluhan per WL Tapi habis coy Gimana dong Kita cari lagi kemana ya Coba ke 6 CR 6 CR itu wordnya Pokemonnya ya Oh ini ada ya Untuk seat window nya 45 per 1 coy Mahal banget Yaudah deh ya gak apa-apa ya Tapi kalau misalkan kita bisa dapet harga yang lebih murah sih Lebih bagus ya Kalau kita beli 200 Gue cari dulu deh Yang lebih murah ya Siapa tau ada yang 50 per WL gitu kan Biar bisa beli 200 seat coy Oke di NWSW ada ya NWSW nih Workshop nya Atau Workshop SSP Seater Langsung aja kita beli 200 aja coy Karena window ini dia item yang farmable Nanti kita bisa farming Sip berarti modal yang baru kita keluarin Yaitu 4 WL ya 4 WL untuk beli seat window Dan harganya 50 per 1 Gue belinya Langsung aja kita tanam dulu Nah kalau ditanam masa tumbuhnya 6 menit setengah ya 6 menit kurang lebih Jadi langsung aja kita tanam dulu semuanya Ya pokoknya kita farming seperti biasa ya Kita farming Tanam harvest break Tanam harvest break Kayak gitu Sampai sejumlah si Dorsit yang tadi kita punya Kurang lebih 1600an ya 1700 lah Jadi bisa kita farming aja langsung Buset dah Gue udah lelah coy Sebenernya ini Aduh udah capek banget ya Buset dah sehari ya Main game kayak ginian Mana servernya suka Overlord lagi Yaudah dah Jadi gue akan farming dulu semuanya Mungkin gue akan fast ya Gue akan percepat Pas farming si window nya Cause it can, cause it can I can do this on my own Yeah I know you said it's over But I won't leave this alone Follow me, follow me Let's go through this black hole together Let's go through this black hole together Let's go through this black hole together As a tree Akhirnya selesai juga anjir Ya jadi gue sudah farming si window nya Dan ini lebih ya Lebih dari jumlah door ini coy Tapi gak apa-apa lah ya Jadi langkah selanjutnya itu tinggal kita splice aja Kita splice ini window sama dunion door nya Oke mungkin dari bawah kali ya Oke kita coba window lalu door seat Boom Nah jadi item dunion door Masa tumbuhnya 12 menit Lebih dikit ya 12 menitan Sip Jadi gue akan langsung splicein dulu semuanya ya Abis itu ya kita next step oke Waduh Keskip ya Sorry banget Gue anjir capek coy Jadi gue tidur dulu ya Oke deh Jadi dunion door nya sudah Siap untuk kita panen Kita panen dulu Sama kayak door tadi ya Kita panen terus kita break block nya Nanti kita butuh seat nya Untuk kita splice sekali lagi Baru selesai Kayak gitu oke Jadi langsung aja kita harvest Lalu kita break Dan dia itu jumlah hit nya sama ya Sama kayak door yang sebelumnya nih Coba kita coba 1, 2, 3 3 kali 3 kali hit dan seat nya kayak gini Oke Jadi langsung aja Let's go As a dream And drift away I hear a voice calling my name I open my eyes and you're there I hear you say We're gonna run away to a distant hideaway Where we can stay forever Be together Come with me to another galaxy Where we can be until the end of time So take me back Take me back To the place where I belong Cause I can Cause I can I can't do this on my own Yeah I know you said it's over But I won't be this long Follow me Follow me Let's go through this black hole together Okay Gue sudah melakukan break nya Gue dapet sekitar 1000 Berapa ini ya 1500an Kalau gak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1400 1549 Coy Oke Langsung aja kita ke tahap selanjutnya Yaitu Akan beli item yang namanya Dead Spike Nanti kalau misalkan kita splice nih Dunyondor sama Dead Spike Itu akan jadi yang namanya Item Port Kulis Nah itulah item tujuan kita coy Port Kulis Nanti kita akan jual seednya Dan harganya Beuh Mantap coy Oke Jadi kita akan cari dulu ya Seed Dead Spike Dan Dead Spike itu item yang farmable Jadi kita bisa beli dikit aja Nanti kita bisa farming Nah untuk Dunyondor ini Dia item yang unformable ya Jadi agak berkurang Liat aja 1500an ya Awalnya itu kan kita punya 1600an pohon Oke Jadi langsung aja Kita cari dulu Dead Spike nya Kita bisa pergi ke World Workshop SSP Oke Yang pertama Gue akan cobain ke World Cheer dulu Cheer ya Cheer Oke Apakah ada Dead Spike Wow abis ya Di Cheer ini harganya berapa ya Oh 25 Habis Oke kita cari lagi Oke Ini di 6 CR ada nih Tapi mahal banget ya 20 per WL Cuma ada 37 lagi Mungkin kita akan modalin sama kayak Window ya Tadi itu Beli 200 aja Kita akan beli 200 Dead Spike aja Tapi gue akan cari dulu Di mana ya Oke Oke Disini ada 132 nih Di World apa nih Hukum Oke Langsung aja kita beli ya Kita beli 132 Dapat 120 Mungkin kita akan cari lagi Berarti yang di World World ini Kita beli aja deh Gak apa-apa Walaupun dikit ya Waduh Oke Udah berapa sih 140 60 60 lagi ya Tip ini kita beli 60 Nah Jadi pas ya 200 Dan Berarti gue udah ngeluarin 10 WL ya Untuk Dead Spike nya Buset 10 WL Mahal banget Oke Kalau udah beli Dead Spike nya Tinggal kita farming aja Farming seperti biasa ya Dan untuk Dead Spike ini Masa tunggu nya 12 menit Langsung aja kita tanam dulu Semuanya Terus kita farming ya Kita Harvest Break Harvest Break Pokoknya sampe gumoh coy Gak gak bohong Jadi sampe Sejumlah seed Si Dungyondor nya Berarti ada sekitar 1500an ya Ya berarti kurang lebih Gue akan farming Sampe 1600an Kayak gitu coy Bentar makan dulu ya Bruh Let's go through this black hole together Let's go through this black hole together Let's go through this black hole together Ya jadi untuk farming pertamanya Sudah selesai coy 200 seed Jadi 268 seed Dan langsung aja Gue akan farming dulu Sampai sejumlah 1600an ya Sesuai dengan Dungyondor nya Dan mungkin gue akan skip Biar gak kelamaan ya Soalnya ini Aduh bloknya kayak gitu lagi kan Lama banget Lalu jumlah hit nya Juga 5 kali hit Untuk dead spike ini Oke let's go Hei sip ya guys Ya jadi gue sudah Melakukan farming Ke si dead spike nya Dan ini Agak lebih dikit Tapi gak apa-apa ya Oke langsung aja Kita langsung ke tahap terakhir coy Ya tahap terakhir itu Kita tinggal splash aja nih Dungyondor sama dead spike nya Oke kita coba dulu ya Boom Nah kita coba Dead spike Lalu Dungyondor Oke Jadi item portulis Dan masa tubuhnya 1 jam 16 menit coy Jadi langsung aja Tanpa basa-basi Dan biar cepet beres ya Langsung aja kita Place dulu semuanya Let's go Boom 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 aduh oke jadi sudah di tahap terakhir nih coy or kulisnya sudah siap untuk kita panen kita harvest ya kita harus dulu nih semuanya dan kalian lihat bloknya itu kayak gini door ya nanti kita sisain aja nih beberapa port kulis buat word-word kita sendiri gitu coy jadi iya lumayan bermanfaat lah jadi jenis bloknya kayak gini pintu dan jumlah hitnya kita hitung dulu 12345678 delapan kali hit ya lumayan tebel lumayan keras jadi yaudahlah ini PR terakhir ya alias apa ya kerjaan terakhir gitu Oke jadi gua akan harvest dulu semuanya dan gua akan langsung gua break cuy jadi biar cepet biar fast dan pass hand apa sih anjing i've been heading down a one-way street can't turn around you've been taking every part jarak it out of me now you know where to be found you got me confused a little off balance But I knew you But you got bad habits I only see through When I'm thinking about you Thinking about you About you I'm feeling anxious And slowly breaking Give you my heart But you keep my waiting Searching for answers No explanation You make love so complicated I'm feeling anxious Oke, jadi gue dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.277 Seat portkulis Nah, portkulis ini dia item yang Unfarmable ya Jadi makanya berkurang coy Dari berapa tuh total Awalnya itu kan 1.500an pohon ya Jadi 1.200an Dan gue juga nyisain blocknya nih Buat ward kita sendiri Dan gue akan jual di Ward Jantob ya Nah, ward main kita Atau nanti ini akan jadi Ward Fending kayak gitu coy Oke Dan berhubung gue punya Portkulis Kita pake aja coy Portkulisnya ya Jangan sungkan-sungkan Dan sekarang gue akan Beli Fending Dan gue belinya itu Akan pake Gems Karena sayang nih Kalo misalkan kita Pake WL Aduh langsung abis Nende ya Langsung aja kita beli Pake Gems Sword Building Lalu kita beli aja Yang biasa ya Fending mesin Yang biasa Dan kenapa gue kok Bang Gemsnya mending Dijadikan SSP Atau apa gitu Biar profit Ya, karena gue Belum punya bayangan nih Nanti Gemsnya dipake apa Jadi gue akan pake Untuk Fending dulu Dan juga mungkin Backpack ya Backpack kita perluas lagi Ini seribu Oke Kita perluas sekali aja Oke Sip Lumayan lah ya Jadi sambil kita Memperindah Karakter kita sendiri Buses Oke Gue akan pindah-pindahin dulu Dan masuk-masukin ke Fending dulu Seat dari Portkulisnya Nah Gue sudah mindah-mindahin Seatnya Sekarang kita cek dulu harganya Gue mau cek di World War Top SSP dulu nih Pertama ya Oke Disini 8 per WL Dan di NWSW juga 8 per WL ya Oke Disini juga 8 per WL Berarti harganya mungkin kita bisa ngikutin Harga World War Top SSP Kita akan setting harganya 8 per WL coy Sip Kita setting 8 per 1 WL Update Langsung aja kita jualan Kita jualannya bisa ke World yang namanya Buy RSP ya Atau mau ke Buy Door Buy Port Kulis ya Silahkan coy Dan mungkin gue akan coba di Buy RSP aja ya Biar cepet coy Soalnya disini kan Banyak juga yang jualan Gak cuma 1 item gitu Sip Gue akan promosi Misalkan di Buy RSP ini Sepi gitu ya Kurang banyak orang ya Nanti gue akan coba Promosi juga di Buy Door Atau Buy Port Kulis Oke Terima kasih telah menonton! Nah jadi sudah kejual semuanya coy Salt ya Salt nih Aduh Mantap mantap Langsung aja kita lihat Dapat berapa nih WL yang kita dapet Aduh Boom 159 WLS coy Wow Gila Berarti langsung aja kita hitung kali ya 159 Berarti 1DL 59 WL coy Nah jadi modalnya itu kan kita awalnya cuma ngeluarin 4 WL untuk beli window ya Window seat Terus 10 WL untuk beli dead spike Berarti totalnya modal kita hanya 14 WL aja ya 14 WL dan hasil penjualan Port Kulis seatnya 159 WL Wow Mantap banget ya Buset gede banget sih ini Oke jadi gimana menurut kalian? Apakah profit ya? Memang Memang mantep sih Profit Port Kulis ini Dan cocok banget buat Yang baru main Atau kita males Nyari item yang susah-susah Atau males banget Yang lama-lama gitu ya Tapi Port Kulis itu Jumlah hitnya yang nyebelin ya Sangat keras banget Alias ya lumayan keras lah gitu ya Dan kayaknya nih kita bakal beli item-item farm Mungkin kita juga bisa profitan dari yang gak farming nih Oke Jadi mungkin kita akan buat profitan gak farming di next video aja Kita udah punya modal nih Buat beli traktor kayaknya cukup Terus beli apa lagi ya? Ya mungkin nanti aja lah ya Di video selanjutnya aja oke Mungkin videonya kali ini sampai disini aja Lumayan lah kita profit 1DL Dan gue cepat terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan semoga kalian tau profitan ini Dan untuk jualnya tadi Port Kulis Seat Mending kalian pergi ke World by Port Kulis coy Karena disana rame juga Dan banyak orang yang nyari juga coy Jadi gue saranin di by Port Kulis Oke sekali lagi gue minta maaf Kalau misalkan ada kata-kata gue yang salah Atau kata-kata gue yang keliru gitu ya Mohon dimaafkan Dan Tadah Thank you Dadah